Petugas rumah tahanan Kebonwaru Kota Bandung mampu ngabolaikan prak-prakan panjalundupan narkotika jenis sabu. Eta barang haram sabute kapanggih dinasaku calanan arah pidana, satu tas nampak salah seorang semah nanuges kabur-kabur. Dumasar karena pemeriksaan etas sabute mengerupa pesenan DP, warga binaan rutan Kebonwaru Bandung. TP, tur DP, warga binaan rutan Kebonwaru Bandung terpidana kasus pencurian kendaraan bermotor, turta kasus penyalahgunaan narkoba, diamankanku petugas lantaran Katohian yang lundup ke narkotika jenis sabu-sabu di Jero Rutan. Nalika ditalingkan ku petugas, dua nana terbisa nganglah selantaran kabukti, buka sabu-sabu anu dibungkus kantong palastik letik. Kepala Pengamanan Rutan Kebonwaru Bandung, Alvian Tonembragen, Katohian naetakasus memitina basa salah seorang napi inisial TP, nampak tamu anu ngaku babaturanana, satuta sereng sena tamu TP di Baladah, kupetugas sameme balik deikasarik zigna, turta kanyahuan mawa sabu anu dibungkus plastik letik dinasaku calanana anu berat nanitih sagram. Tetap banyak modus mereka untuk mencoba masukkan barang-barang seperti ini, karena pertama barang ini kecil, dan mereka lebih lihai ketika sudah kita, seperti ini terdetek, nah ke depan mereka akan coba caranya lain-lain lagi. Terus saja seperti itu, tapi kita tidak berhenti, kita tetap coba cari cara terus seperti apa mereka memasukkannya, kita coba potong di situ. Perusahaan oleh petugas, kedeteknya di mana? Kedeteknya di gerda, setelah gerda maulak manual. Duh masa rekan hasil pemeriksaan, TP nembraken etas sabuk teh lain ker dirina, tapi kerbaturna inisial DP, anu oge warga binaan rutan Kebonwaru Bandung. Bikan peneluntikan anu lebih gemet, pihak rutan ngelakoran koordinasi jeng korestabes Bandung. Iwari TP jeng DP, kepaksa nyerekam di sel isolasi rutan Kebonwaru Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV